Microsoft telah merilis Windows 81 pada pertengahan bulan Oktober lalu. Mengikuti perilisan tersebut, Intel juga sudah merilis driver untuk HD Graphics dan Intel Iris terbarunya. Berikut ini adalah cara melakukan instalasi driver HD Graphics di Windows 81 versi 64-bit. Komputer yang kami pakai menggunakan Intel HD Graphics 4000 dan prosesor Intel Core i5-333-9G. Kita akan mendownload dulu drivernya dari intel.com, kemudian pilih menu, dukungan, kemudian unduhan dan driver. Lanjutkan dengan mencari driver. Pada select a product family, pilih Graphics, kemudian di product line, pilih dengan laptop graphic drivers. Di bagian product name, karena kami menggunakan HD Graphics 4000, maka pilih 3rd generation Intel HD Graphics 4000, kemudian klik find. Dari hasil search, pilih driver, Intel Iris and HD Graphics driver for Windows 8, 64-bit. Klik salah satu versi yang ingin Anda download, apakah itu versi XC atau versi Zip. Kami memilih yang versi XC. Sesudah installernya di-download, jalankan dengan klik dua kali. Tapi pastikan lebih dahulu bahwa apabila Anda sudah menginstall driver versi sebelumnya, sangat dianjurkan untuk menginstall driver versi sebelumnya itu agar menghindari driver yang konflik. Selanjutkan dengan mengklik next. Selanjutkan dengan mengklik next. Bila proses instalasi ini sudah selesai, lanjutkan dengan merestart komputer Anda.